Nama Andika Gumilang mengegerkan publik ketika memutuskan menikah siri dengan ibunya sendiri, Melinda D. yang baru ia kenal tiga bulan. Sayangnya, selang beberapa lama kemudian Andika Gumilang justru tersandung kasus hukum lantaran istrinya terkena kasus penggelapan uang nasabah. Melinda D. merupakan seorang mantan senior relationship manager Citibank. Ia melakukan penggelapan dana yang sangat besar yang diperkirakan sebesar 44 miliar rupiah. Andika pun menyusul istrinya ke penjara lantaran diketahui terlibat dalam praktik penggelapan dana. Ia ketahuan mendapatkan mobil senilai 3,4 miliar rupiah dari istrinya itu. Tak hanya itu, Andika juga kepergok memiliki tujuh KTP dengan alamat dan nama berbeda. Atas hal tersebut, Andika Gumilang dituntut enam tahun penjara dan dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan dana dan bekerja sama dengan Melinda D. Usai menjalani masa hukumannya atas kasus penggelapan dana, banyak yang penasaran dengan kabar terbaru dari Andika Gumilang. Jauh sebelum tersandung kasus hukum, Andika Gumilang merupakan aktor sekaligus model. Namanya sempat melambung tinggi ketika menjadi bintang iklan model rokok. Setelah enam tahun dalam tahanan, Andika kini mengaku telah bertaubat dan hijrah setelah mendapatkan hidayah. Hal ini bermula saat ia tengah mencari penangkal obat KOVID-19 menggunakan cuka asam. Sayangnya, ia malah jatuh sakit, Alhamdulillah ternyata itu awal hidayah dari Allah, kata Andika Gumilang. Saat tengah mencoba meminum cuka asam, Andika kemudian mengalami kejang-kejang layaknya overdosis. Momen itu membuat Andika berpikir bahwa waktunya di dunia sudah selesai. Namun kemudian, ia mengucap kalimat syahadat. Setelah itu, ia justru berhenti kejang dan selamat. Terima kasih.